Mereka pada naik semua ke kamar pertama saya, terus terus meledah, itu yang saya ingat menikl masuk ke kamar juga Pak Dostad. Nanti dulu mau masuk, meledah, dia masih ke tas, saya bilang nanti dulu saya masih lemas, karena disitu ada anak saya juga masih bayi, nanti dulu masih umur kecewanya itu Pak, disitu ada paspor, kan suami saya bisnis travel ya Pak ya, jamaah diambil juga. Sebentar, waktu barang bukti diambil itu, dikasih datar barang bukti diambil, dipeken nggak? Ambil-ambil biasa gitu aja? Maling, ngerampok ya, ngerampok. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa kecewa sekali, karena Ustaz salat subuh nggak pulang ke rumah, tahu-tahu ditangkap, padahal beliau nggak pernah berbuat yang enggak-enggak. Selalu menasahatin orang-orang, kalau yang mau berbuat keras, selalu berbaik sangkap kepada orang. Kalau orang yang datang minta, ya dikasih, Masya Allah beliau nggak pernah marah, nggak pernah apa. Kenapa tahu-tahu tiba-tiba ditangkap begitu saja pas waktu salat subuh, sementara beliau itu mau pergi, kok nggak pulang-pulang ternyata sudah dibawa. Saya minta keadilannya, supaya dia cepat dibebaskan, dia adili yang seadil-adilnya, karena semua umat menunggu. Itu belum sempat minta ke rumah lagi, Umi? Langsung dibawa? Tidak sempat pamit ke rumah ya. Tidak tahu dibawanya ke mana atas, dasar apa, tunjuhan apa, dia juga nggak dijawab. Nanti aja ada waktunya di pengadilan apa-apa, kata dia. Ya sudah, mereka acak-acak yang di ruang tamu ini. Nunjukin surat nggak, Umi? Nunjukin surat. Tapi nggak dikasih. Nggak dikasih ke kita. Cuma nunjukin aja, dibaca. Ya sudah, saya bilang kalau mau masuk rumah saya harus dilepas semua. Mantu saya bilang dilepas semua. Takut kita nggak ngapa-ngapa atau ditaruh apa-apa atau apa. Saya tidak mau akhirnya dia masuk dengan dilepas tas-tasnya. Harapan terhadap hal ini kepada umat Islam, Umi? Mungkin bisa disampaikan doa atau apa begitu? Saya mohon kepada murid-murid atau semua yang mendengar Ustaz Faris karena kali ini adalah fitnah atau apa. Ini tadi doakan. Semoga beliau tidak diapa-apakan. Dan saya khawatir. Sementara dia lagi agak sakit sebenarnya. Kurang enak badan. Tapi dia tetap aja berjuang aja. Da'wah ini. Ya, berjuang untuk da'wah, untuk meluruskan umat. Enya itu. Baik, terima kasih, Umi. Langsung saja, seberikutnya kepada keluarga, perwakilan dari keluarga, Dr. Ahmad Zain An-Najah. Fadol. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Pertama, saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Karena dilakukan ketika Ustaz pulang dari masjid. Ketika jam setengah enam, mungkin saya mencek kok enggak Ustaz belum datang gitu. Belum curiga. Tapi ketika jam enam, ada yang mau gedor pintu. Mengabel gitu. Tapi ketika saya mau buka, kok ngintip. Saya ngomongin kok ngintip gitu. Jadi saya naik ke atas lagi enggak jadi. Jadi agak lama saya enggak bukain. Kemudian ketika saya melihat ke arah ke rumah Tafid. Rupanya mereka sudah pergi ke asrama putri. Yang waktu itu mereka sedang melakukan ujian taman. Dan mereka langsung, kata-kata juga mereka langsung masuk. Karena padahal waktu itu kami sebagian kami ada yang belum sempat menutup aurat. Jadi sempat terlihat juga oleh mereka. Apakah saya enggak tahu. Cuma itu cerita anak-anak. Jadi kita tuh lari semuanya kaget. Soalnya kok masuk tanpa izin. Terus akhirnya ketika saya lihat seperti itu, ada yang bapak-bapak yang bilang, Bu, itu ada tamu banyak. Saya bingung kok banyak sekali tamunya itu. Sampai ada yang bawa senjata juga. Kayaknya seperti denses gitu. Oh, oke. Saya turun ke bawah, ragu saya mau bukakan pintu. Tapi ketika didodok-dodok tuh, Umi bukakan. Ternyata santri saya yang sudah buka. Ya, saya buka. Ketika saya buka pintu, itu langsung mereka menyampaikan, Bu, bapak, saya lupa. Tapi yang ingatnya tuh, kami izin untuk menggedah. Kata ini kenapa? Kenapa? Oh, ini bapak ditangkap gitu karena, Karena tindakan pidana teroris. Tidak itu fitnah, kata saya marah gitu. Tapi mereka mohon izin rumahnya mau digedah. Nggak bisa, saya nggak bolehkan. Tapi ketika saya menuju ke kamar itu, Malah mereka pada naik semua ke kamar utama saya. Terus meledah. Itu yang saya nggak menikmati masuk ke kamar pribadi. Laptop, itu semua, semua. Semua barang berada ke Ustaz yang turunis buku semuanya. Tapi, tapi alhamdulillah itu, Saya tahu gitu. Saya berdokumentasi. Jadi itu rasanya, Rasanya tidak sopan sekali. Mereka masuk ke kamar Ustaz tanpa izin gitu. Terus mengambil, mengacak-ngacak semua gitu. Alam Ustaz, mudah-mudahan, Kalau menjaga Ustaz-Ustaz semuanya. Amin. Dan menjauhkan dari kejahatan mereka. Amin. Dan diri ini Allah semuanya ta'ala. Amin. Baik, terima kasih Umi. Selanjutnya, dari perwakilan keluarga Dr. Andung Alhamad. Sefatul Umi. Mohon maaf, istrinya juga ya ini, ya. Ya, kira. Selanjutnya, ini sedikit cerita. Jadi, jam setengah enam itu, Suami selesai sholat. Subuh, dia di depan laptop, Mau ngajar. Mau ngajar dia berlapan untuk kesiapan UPS. Ada ketok-ketok. Nah, saya kira itu pasien. Saya bilang, Tolong bukan pintu. Itu khawatir pasien. Saya enggak curiga. Karena kok ini lama, gitu. Ternyata, Setelah lima menit kemudian, Enggak ada siapa-siapa. Depan tuh, diketok-ketok lagi. Sedangkan di depan, Sudah ada suami, gitu. Ternyata yang datang yang kedua kali itu, Ini, Bapak, Dari Mabas. Dia bilang, Katanya, Suami Bapak, Tentu juga teroris, katanya. Sudah dibawa. Dan, Saya sempat, Nanti dulu, Mau masuk, Meledah. Dia ngasih kertas. Saya bilang, Nanti dulu, Nanti dulu saya masih lemes. Karena disitu ada anak saya juga, Masih bayi. Nanti dulu, Masih umur 6 tahun. Sudah itu, Dia masuk, Semua digeledah. Kalau saya, Acak-acakan, Ada ini juga videonya. Acak-acakan semua, Ditanya, Dapat sumber dana, Dari kerisai, Enggak. Semua ditanya, Kaya kuliah, Suami, Biayanya siapa? Yang biayain, S1, S2, S3 siapa? Terus, Ditanya juga, Kenal sama Yayasan Prisai, Enggak? Saya jawab, Enggak, Enggak tahu juga. Dan, Disitu, Saya minta, Semuanya diambil, Suami, Hp saya pun diambil, Rasanya, Enggak boleh video-in, Enggak boleh, Foto, Barang bukti yang dibawa, Kecewanya itu, Pak, Disitu ada paspor, Kan suami saya, Bisnis travel ya, Pak ya, Jamaah diambil juga. Sebentar, Waktu barang bukti diambil itu, Dikasih datar barang bukti diambil, Ditekan enggak? Ambil-ambil biasa gitu aja? Maling, Ngerampok ini. Saya bilang gini, Pak, Boleh enggak saya ambil yang ini aja, Ini kan punya jamaah, Khawatirnya serta lagi mulai umroh, Tapi dia enggak bisa, Nanti juga dibalik lagi kalau enggak ingin. Terus ukurannya diambil mana, Enggak ada kan, Suka-suka mungkin. Oke ibu, Ada lagi yang lain harapan ibu kepada umat islam, Terkait ujian ya, Saya sebut, Saya anggap ini ujian lah, Ini bukan. Semangat kayak yang lain, Semoga suami saya, Sebenarnya bebas, Ini fitnah, Karena suami saya tuh, Emang ajak aja, Da'wah, Enggak macem-macem. Iya, Hanya membina umat lah ya, Bukit Bu ya. Kalau saat ini tuh, Dari tidur sampai bangun tidur, Menulis, Bukit Baca, Kalau enggak cerama, Atau penasih hati orang lain, Itu yang menilai. Baik, Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan, Sabaran juga kepada keluarga, Anak-anak juga bisa diberi pengetua, Pengertian, Dan insya Allah, Umi, Kita tidak akan pernah menganggap, Ustaz-Ustaz kita ini teroris, Beliau-beliau teteplah pendakwah, Guru kami, Yang membina umat, Maka insya Allah, Nama beliau tetap harum, Di tengah-tengah kita, Dan ini adalah ujian, Yang insya Allah, Allah juga akan balikkan, Makan-makan ini, Kepada orang yang membuat, Makan-makan ini, Makan-makan yang menyaksikan siaran langsung ini, Kita juga butuh pendapat, Pandangan ulama, Karena sudah sering sekali, Ulama-ulama kita jadi korban terorisme, Dan sebelum sampai kepada ulama, Kita juga ingin pandangan advokat, Di sini juga ada Bang Deddy, Dia sayang saya, Nanti juga, Ada Ustaz Irwan Sefullah, Perwakilan ulama, Tapi sebelum itu, Kayaknya di pojok tadi ada Ustaz, Bang Salman, Bang Salman dulu, Dari perwakilan, Apa namanya Bang? Ormas Gebrak ya, Gempur, Gempur ya, Silahkan Bang, Sebentar dulu Bang, Ke beliau dulu, Bukan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terkait dengan penanggapan ulama kami, Kami sangat menyesalkan, Dan kami sangat mengecap, Bahwa, Tindakan ini adalah, Tindakan yang dihadap, Sudah tidak berperi kemanusiaan, Sudah sama kita dengarkan tadi, Cerita pada para bunda, Seolah-olah, Kita ini bukan manusia, Ulama-ulama kami ini bukan manusia, Seolah-olah, Di pandangan mereka, Untuk itu, Kami, Segenap, Umat Islam, Sangat mengecam, Dan mengutup, Tindakan yang diperbuat, Oleh, Densus 88, Saya rasa cukup dengikan, Ya, Terima kasih Bang Salman, Dan silahkan Bang Dedy, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jujur, Saya bilang, Tidak ada yang bisa saya katakan lagi, Bahwasannya ini adalah tindakan, Yang, Tidak legal, Yang, Tindakan yang mengubah kabrik, Hukum, Dan, Kehadilan itu sendiri, Ya, Bahwasannya, Ustadz, Ustadz kami itu adalah orang-orang yang mulia, Orang-orang yang terhormat, Kalau seandainya Ustadz, Farid, Ustadz, Zain, Ustadz Anung, Teroris, Tidak mungkin mereka itu bisa bergaul dengan banyak orang, Seperti sudah dikatakan, Ciri-ciri terrorisme adalah apa, Orang yang eksklusif sendiri, Beliau semua tahu, Ustadz Farid, Murid-muridnya dari seluruh Indonesia, Saya termasuk murid Ustadz Farid, Seperti yang tadi Bang Ismar juga katakan, Dan Ustadz Zain juga seringkali memberikan ceramah di tempat-tempat saya, Tidak ada itu, Beliau menyampaikan dengan lemah lembut semuanya, Tidak ada yang namanya, Ciri-ciri dari teroris itu sendiri, Ini kayaknya ada, Tadi apa, Jama Islam yang, Perlu diperjelas lagi, Jama Islam ini apa sih sebenarnya, Dan saya minta kepada DPR, Untuk segera mereview ulang, Undang-undang teroris itu sendiri, Karena apa, Ini bisa dipergunakan, Terjadi abuse of war, Dari aparat kepolisian, Seseorang kalau sudah tidak, Suka dia bisa saja, Sudah langsung dikatakan teroris, 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 Apa yang mau jadinya di negara ini, Kalau seperti ini, Yang saya khawatirkan adalah, Ini adalah pemarjinalan Islam, Itu, Dan insya Allah kami akan selalu berjuang, Akan membebaskan pusat-pusat kami, Dan kami mohon kepada saudara-saudara ku semua, Kau muslim dan muslim di Indonesia ini, Mohon doa, Untuk ustaz-usat kita, Dan untuk kami yang akan membela ustaz-usat ini, Agar kami diberikan kesehatan, Agar kami diberikan kekuatan, Karena ini kami tahu, Bahwa saya jadi perjuangan ini, Sangat melelahkan, Dan kami siap, Jiwa raga kami, Allah bagba, Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!